Siapa yang tidak kenal dengan Kabupaten Pasuruan? Kabupaten yang terletak di jantung Provinsi Jawa Timur ini memiliki berbagai persona yang membuatnya mendapat julukan sekitiga emas. Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah 1.474,015 km persegi memiliki berbagai potensi dan keunggulan antara lain dalam bidang pertanian, perkebunan, tanaman hortikultura, dan lain sebagainya. Namun potensi terbesar dari Kabupaten Pasuruan adalah sumber daya manusianya. Sesuai dengan pusat statistik tahun 2016, sebanyak 1.593.683 jiwa tersebar di 24 kecamatan, 341 desa, dan 24 kelurahan. Karakter tegas dan keras, namun kreatif menjadikan masyarakat Kabupaten Pasuruan tangguh menghadapi perkembangan zaman. Karakter tersebut terbentuk sejak zaman kerajaan kuno. Sejarah Kabupaten Pasuruan diawali dari Kerajaan Kalinga atau Holing yang diperintah oleh seorang raja bernama Ratu Sima pada tahun 742 hingga 755 Masehi. Ibu kota Pasuruan dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja Kien, yaitu daerah Polu Kiasien yang ditafsirkan Pulau Kerto, salah satu nama desa di wilayah kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan. Setelah masa kerajaan Kalinga berakhir, muncullah kerajaan Mataram Kuno di bawah kekuasaan dinasti Sanjaya tahun 856 Masehi yang dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan. Di antara keturunan Raja Dinasti Sanjaya yang telah banyak meninggalkan beberapa prasasti baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah adalah Raja Balitu. Kemudian pada tahun 929, seorang raja dari keluarga lain memerintah yaitu Empu Sindok yang telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan ibu kota Kerajaan Taulang yang identik dengan nama desa Tembelang di daerah Jombang. Selama memerintah, Empu Sindok telah mengeluarkan lebih dari 20 prasasti diantaranya prasasti yang terletak di Dusun Sukci, desa Bulusari, kecamatan Gempol. Yang menyebutkan, Empu Sindok memerintah agar rakyat Cungrang yang termasuk wilayah Bawang di bawah langsung Wahutat Tungkal untuk menjadi sima atau tanah kerdikan. Substansi dalam prasasti dinasti ini dikonferensikan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dengan hari Jumat Pahing tanggal 18 September 929 Masehi. Dalam era jaman Majapahit dari abad 12 hingga abad ke-14 Masehi, nama Pasuruan sebagai nama tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca. Pasuruan dari segi kebahasaan dapat diurai menjadi pa-suru-an, yang artinya tempat tumbuh tanaman surut atau kumpulan daun surut. Sesudah Kerajaan Majapahit berangsur-surut, berdirilah Kerajaan Islam diantaranya Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Pada era Pasuruan dalam kekuasaan Kerajaan Giri, sekitar abad 14 hingga abad 16, salah satu peninggalan utama adalah Desa Sido Giri. Berdasarkan sejarah Lisan, bahwa daerah inilah awal Sunan Giri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan membuka langgar sekaligus tempat ngaji yang kemudian dinamakan Desa Sido Giri. Pada masa Kerajaan Demak abad ke-15, Pasuruan memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Adipati Pasuruan berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke diri. Pasuruan di bawah Kerajaan Panjang tidak lama karena pada tahun 1616 ketika Sultan Agung bertahta, Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasuruan. Pada perkembangan selanjutnya pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan, diangkatlah Kiai Dharma Yudo menjadi Wedono Bupati Pasuruan. Wilayah Pasuruan di bawah kekuasaan Amangkurat I terdapat banyak pergolakan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Mataram. Bahkan pada saat pemerintahan untung Seropati berkuasa di Pasuruan, upaya itu sangat kuat. Sehingga Mataram dibantu kompeni Belanda berupaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram. Perkembangan selanjutnya pada masa kolonial Belanda berdasarkan Stadblad 1900 nomor 334 tanggal 1 Januari 1901 dibentuklah Kabupaten Pasuruan yang wilayahnya. Berbatasan dengan Madira, Laut Hindia, sebelah barat dengan Residen Kediri, dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh 5 kriteria pokok dalam penetapan hari jadi yang disepakati oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Yaitu adanya periode sejarah tertua, bukti tertulis dan peninggalan yang tertua, pemukiman yang tertua, struktur pemerintahan tertua, dan bersifat Indonesia sentris, dan menunjukkan kebanggaan pada peradaban lokal. Dan atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka diundangkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 8 tahun 2007 tentang hari jadi Kabupaten Pasuruan, yang menetapkan tanggal 18 September sebagai hari jadi Kabupaten Pasuruan dan diperingati setiap tahun di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itulah sejarah Kabupaten Pasuruan. Terima kasih telah menonton!